Rahasia Mokau Kau Cujilid 2. Panglak Kerkesima, sungguh dia tidak habis mengerti Orang ini bisa merobah dirinya dalam berbagai rupa dan bentuk Siapapun di antara orang-orang yang pernah kau lihat, bukan mustahil adalah samarannya Konon pernah suatu ketika, Pohat Taisu dari Siaulimde berkhotbah di puncak Taisan Di antara pendengar khotbah itu ada beberapa adalah teman tua Pohat Taisu sendiri 2 hari 2 malam, kemudian setelah khotbah itu berakhir, mendadak datang pula seorang Pohat Taisu yang lain Maka banyak orang baru sadar bahwa Pohat Taisu yang memberi khotbah terdahulu ternyata adalah samaran Lam Hai Nyo Chu Peristiwa ini laksana dongeng belaka, hampir tiada yang mau percaya Namun semua pendengar Toh sudah tahu juga bahwa Wipat Tia selamanya tidak pernah bohong Siapapun bila dia pernah melihat wajah asli dari Lam Hai Nyo Chu Maka dia pasti menemui ajalnya, oleh karena itu dikala kebesaran namanya memuncak dulu Toh tiada seorang pun yang pernah tahu, orang macam apakah dia sebenarnya Hanya aku yang tahu, hanya aku saja yang tahu Suaranya semakin rendah lirih, wajahnya tiba-tiba membayangkan mimik yang aneh sekali Lama sekali baru dia berkata pula pelan-pelan, kepandayan menyambit dan menyambut senjata rahasia Serta si Yau Kiyau Kim Najil pada waktu itu sudah tiada bandingannya sejak dahulu kala Sayang sekali di saat-saat namanya menjulang tinggi, mendadak dia justru menghilang Tiada orang yang tahu kenapa dia tiba-tiba menghilang dan pergi kemana Selama tiga puluhan tahun ini, sudah tiada orang yang pernah menyinggung namanya lagi di kalangan Kang O Sampai aku pun sudah tidak pernah mendengarnya lagi, semua saling beradu pandang Tiada orang yang berani bicara Semua orang sudah sama-sama menerka di dalam hati bahwa di antara WPT dengan Lem Hanyo Chu Pasti mempunyai sesuatu hubungan, pasti mempunyai sangkut paut yang misterius dan tidak diketahui orang luar Tapi hati semua orang terlebih heran dan ketarik pula, bahwa Lem Hanyo Chu sudah menghilang selama tiga puluhan tahun Kenapa sekarang mendadak muncul? Entah berapa lama kemudian, tiba-tiba Witian Bing berseru lantang Lomo, kau kemari seorang pemuda bertubuh tinggi pegap dan gagah berpakaian hijau Bermantau dulu beranjak keluar sambil menghiakan Pakainya serba mewah dan perlente, potongannya bagus dan cocok benar dengan perawakan badannya Serot wajahnya yang elok, tidak tertawa namun orang sudah merasa simpatik seperti dia sedang tersenyum Kelihatannya tipe laki-laki yang paling disenangi oleh kaum hawa yang genit Hanya kedua biji matanya kelihatan sedikit merah melepuh, naga-naganya sering kurang tidur Apakah setiap pemuda yang sering dipuja-puja gadis-gadis remaja memang sering kurang tidur? Pemuda ini adalah salah satu dari Capsa Taipo, murid-murid kesayangan Wipatya di gelari Hunlong Kun Sebon Kapsa Sepasang matui Tian Bing setajam golok tengah menatapnya lekat-lekat Lama sekali baru dia bersuara dingin, malam Tiong Chiu bulan 8 yang lalu Bukankah kau ada berkenalan dengan seorang kawan yang bernama Lain Feng? Kelihatan Sebon Kapsa rada kaget, namun akhirnya dia menunduk sambil mengiakan Sejak kau keluntang-keluntung dengan anak keparat piaraan lontek itu Dalam bulan-bulan belakangan ini, apa saja yang pernah kau lakukan? Selebar muka Sebon Capsa tiba-tiba merah malu, mulutnya terkancing tak bisa menjawab Wip Tian Bing tertawa dingin, katanya pula, aku tahu kau takkan berani buka bacot Baik, Hantin, kau wakilkan dia bicara, tanpa pikir Hantin segera buka suara pelan-pelan Tangguel 20 bulan 8 malam, mereka pergi ke gudang uang, pinjam 3 laksatahil perak Tangguel 30 bulan 8, kembali mereka pinjam dalam jumlah yang sama Wip Tian Bing tertawa dingin, katanya sinis 10 hari menghabiskan 3 laksatahil Kedua kurcaci ini ternyata amat rayau merogohkan tong Hantin berkata lebih lanjut, tanggal 6 bulan 9 malam Karena terlalu banyak tenggak air kata-kata Di kalam abuk mereka bertengkar dengan murid Kunlun P dari Kuhan GWA Walau waktu itu mereka mengalah, tapi setelah Kunlun Sam Hiap itu tahu asal lusul mereka Malam itu juga mereka melarikan diri, mereka lantas mengejar sejauh 80 li Akhirnya Kunlun Sam Hiap mereka bunuh semuanya Wip Tian Bing menyela dengan dingin, agaknya murid Kunlun P sejak kematian Leong Tojin Satu generasi lebih payah dari generasi yang lain Hantin berkata, setelah mereka membunuh ketiga orang itu Selera mereka makin berkobar Di saat mabuk itulah mereka menerjang masuk ke Gio Keh Cheng Di sana mereka menggusur sepasang cewek kembar yang baru berusia 14an Untuk menemani mereka tidur sehari semalam Sampai di sini Hantin bercerita Sorot Matthew Sebon Capsha sudah mengunjuk rasa belas kasihan Tak henti-hentinya dia memberi isyarat kedipan Matthew kepada Hantin Maksudnya supaya Hantin berhenti saja Tapi Hantin tidak buberis dan anggap tidak melihat isyaratnya Katanya lebih lanjut Sejak itu, nyali mereka semakin besar Tanggal 30 bulan 9 itu, sebelum cerita Hantin berakhir Sebon Capsha sudah menjatuhkan diri berlutut dan menyembah kaku di depan Wipatya Lalu ditariknya baju di depan dadanya sampai robek Ratatnya, Tecu memang berdosa Kau orang tua bunuh aku saja Melotot biji Matthew Tianbing Lama sekali matanya tidak berkesip Mendadak dia tertawa gelak-gelak Serunya, bagus, patut dipelihara Seorang laki-laki berani berbuat Berani bertanggung jawab Membunuh beberapa orang yang tidak becus Main-main dengan nona-nona cilik yang tidak genah Terondolo, memangnya terhitung dosa Apa saking kaget mendengar ucapan Wipatya Sebon Capsha sampai ke Sima Tanyanya melongot Kau orang tua tidak menyalahkan aku Kesalahan apa yang harus kutimpakan kepadamu Jikalau kedua nona cilik itu tidak menyukai kau Memangnya mereka tidak bisa membenturkan kepala bunuh diri Kenapa sampai suka menemani tidur sehari semalam? Kalau memang mencintai kau Memangnya siapa yang bisa peduli? Memangnya jamak seorang gadis jatuh cinta kepada pemuda tampan Sampai Raja Langit pun tak kuasa mencampuri Tak tertahan sebon Capsha tertawa katanya Lapor kepada kau orang tua Beberapa hari yang lalu secara diambia mereka malah kemari mencariku Witi Anding tertawa gelak-gelak Serunya, laki-laki hidup dalam dunia harus punya nyali untuk membunuh orang Punya daya memelet nona cilik Kalau tidak, lebih baik mampu saja Gelak tawanya mendadak berhenti Katanya melotot kepada sebon Capsha Walau aku tidak menyalahkan kau Lalu tahukah kau kenapa aku menyuruh kau keluar Tidak tahu Sahut sebon Capsha Mendadak Witi Anding layangkan kakinya menendang sampai orang mencelat setombak lebih Sebelum sebon Capsha sempat merangkak bangun Dia sudah jambak rambutnya serta menariknya ke atas Sebelah tangan yang lain segera bekerja pergi Dia datang menampar mukanya sekeras-kerasnya Baru dia bertanya, tahukah kau kenapa aku memukulmu tidak tahu Sahut sebon Capsha ketakutan sambil menahan sakit Memang dia tidak tahu sampai matanya terbelalak keheranan Bentak Witi Anding Bengis Laki-laki sejati main bunuh Main bakar Tidak menjadi soal Tapi jikalau siapa sebenarnya teman karibnya sendiri tidak diketahui asal usulnya Sungguh kau kurcaci ditambah bedebah Dicacah hancur seratus bacokam pun masih kurang Baru saja berakhir kata-katanya Tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat Tau-tau sudah berdiri di samping sebon Capsha Dua tiga puluh pasang metu yang hadir dalam pendopo besar ini Seluruhnya tumplek mengawasi ke arah orang yang baru datang Tidak ada yang tahu dari jurusan mana orang meluncur turun Di bawah penerangan cahaya lilin Tampak orang ini berwajah putih bersih Perawakannya tinggi rada kurus Tampangnya lumayan Sikapnya sopan santun Tindak tanduknya seperti membawa gerak-gerik malu-malu seperti nona-nona pinggitan Tapi tiba-tiba saja dia muncul Kaki menyentuh lantai tanpa bersuara Betapa tinggi ginkangnya Jelas di antara Capsha Taipo Tidak ada yang kuasa menandinginya Begitu berdiri tegak Langsung dia menjurah Katanya memperkenalkan diri Wampu tingling Sengaja kemari menghadap Wipetya Melotot bundar biji matu Wipetyan Bing Bentaknya bengis Berani kau kemari Tidak berani Tidak Wampu harus kemari Sahut tingling Mendadak Wipetyan Bing terloroh-loroh serunya Bagus Boleh dipelihara Aku orang tua justru suka anak-anak muda yang punya pambek dan pemberani Sebon Capsha dialepaskan Lalu katanya Kau keparat ini sekarang sudah mengerti belum Lim ting adalah tingling Kau bisa bersahabat dengan teman seperti ini Terhitung besar keberuntunganmu Dengan kesima Sebon Capsha mengawasi temannya yang satu ini Setiap hadirin memang sedang perhatikan temannya ini Nama tingling memang sering mereka dengar Namun tiada orang yang pernah menduga Bahwa pemuda lemah lembut dan bergaya malu-malu Seperti Nona Ping Itan ini Kiranya adalah tokoh silat kosan dari generasi muda di Buen Terutama ilmu ginkangnya tertinggi Yaitu Hang Long Kun Tingling Kecuali Han Tin dan Wipetya Memang tiada seorang pun yang pernah menduga Namun selebar muka tingling malah merah seperti kepiting direbus Kata Wipetyan Bing Ku hajar kurcaci ini memang hendak ku pancing kau keluar Entah Ciam Pua ada petunjuk apa Tanya Tingling dengan muka merah Ada sebuah tugas ingin aku minta kau wakili aku Memangnya tugas ini hanya kau saja yang bisa melaksanakan Sikapnya tiba-tiba menjadi amat serius Katanya lebih lanjut Tapi bukan maksudku kau pergi mengantar jiwa Oleh karena itu sebelumnya aku ingin saksikan dulu sampai di mana tingkat ilmu ginkangmu Tingling tetap berdiri di tempatnya Pundaknya tidak bergeming Lengan tidak terangkat Seolah hujung jarinya pun tidak bergerak Tapi pada saat itu juga Badannya tiba-tiba mencelat terbang laksana burung walet Bagai angin lesus pula Tau-tau melesat terbang seperti hembusan angin lalu di atas kepala hadirin Dikala kesiur angin lesus itu putar balik Tau-tau Tingling sudah berdiri di tempatnya semula Di tangannya sudah menenteng sebuah lampion besar Lampion merah ini semula tergantung di pucuk tiang bambu di luar ruangan Tingginya ada tiga tombak lebih Dari tempatnya berdiri jaraknya ada enam tombak Tapi orang melesat terbang pulang pergi dengan cepat Enteng dan napas pun tidak memburu Wih Tian Bing tepuk tangan seraya tertawa gelap-gelap Bagus, orang sering bilang bahwa tingkat kepandayan ginkang Hong Long Kun Katanya boleh sejajar di dalam urutan lima tokoh kosen jaman ini Hari ini setelah ku saksikan sendiri Memang tidak bernama kosong Dengan keras tangannya menetpuk pundak Tingling Katanya pula Dengan bekal ginkangmu ini Kau boleh pergi menunaikan tugas Pergi kemana? Tanya Tingling Pergilah ke Leng Hiang Wan Periksalah apakah Lem Hai Nyo Chu sebetulnya tulen atau palsu Mendadak pucat rot muka Tingling Kau tahu akan Lem Hai Nyo Chu tanya Wih Tian Bing Tingling manggut-manggut Kau pun tahu kelihayannya kembali Tingling manggut-manggut Wih Tian Bing menatapnya pula setian lamanya Tiba-tiba bertanya Tiba-tiba bertanya siapa dan orang apa guru mu Tingling ragu-ragu seperti serba sulit Mendadak dia melangkah menarik Mendadak dia melangkah maju Dia melangkah mendekat serta mengecapkan dua patah kata yang amat lirih di pinggir telinga Wih Pahaya Seketika berubah muka Wih Tian Bing Katanya Tak heran kalau kau pun tahu dulu dalam pertempuran di Tian San Gurumu juga pernah mendapat petunjuknya yang luar biasa Guru sering bilang Ginkang dan Neng Gi Senjata rahasia Lem Heng Nyo Chu Tidak ada tandingannya di seluruh jagad Wampu kuatir malam ini Kau kuatir sekali pergi takkan bisa kembali selawi Tian Bing Merah muka Tingling Katanya Wampu tidak berani terlalu mengagulkan diri Namun sedikit banyak masih mempunyai sedikit pertimbangan akan hal ini Tapi ada sebuah hal yang masih belum kau ketahui Mohon petunjuk Untuk merawat dan mempertahankan badan niahnya Supaya tidak menjadi tua Lem Heng Nyo Chu ada meyakinkan semacam meluakang dari aliran sesat yang aneh Tapi entah mengapa Latihannya belum sempurna Oleh karena itu Setiap hari tepat pada jam pukul 12 malam Hawa murninya mendadak sering nyeleweng Paling cepat setengah jam Seluruh badannya pasti kaku mengejang Tanpa bergerak Tingling mendengar dengan seksama Tapi jejaknya selalu amat rahasia Saat-saat hawa murninya sesat itu hanya terjadi pada saat yang pendek saja Oleh karena itu Mesti ada orang tahu akan ciri satu-satunya ini Tiada orang yang berani mencarinya Lalu dengan suara pelan dia menambahkan Sekarang kita sudah tahu dalam beberapa hari ini dia jelas berada di Leng Heng Wan Ginkangmu begini tinggi Asal kau bisa menemukan tempat latihan lewekangnya Nah, pada tengah malam itulah kau boleh mencari akal untuk masuk membongkar kedoknya Kedoknya tak tahan Tingling bertanya Kedok apa? Biasanya dia selalu mengenakan kedok Karena sebelum dia merias dan berdandan Biasanya tak pernah menghadapi siapapun dengan muka aslinya Tingling berkata Kalau tiada orang melihat muka aslinya Walau wampu berhasil membuka kedok dan melihat wajah aslinya Tetap aku tidak tahu tulen atau palsu Aku pernah melihat muka aslinya Pada mukanya terdapat suatu tanda yang luar biasa Asal kau melihat tanda khas ini Pasti kau mengenalnya Tanda apa? Tanya Tingling Kini giliran Witian Bin yang mendekat tempelkan mulut ke telinga orang Membisikkan dua patah kata Berubah muka Tingling Lama dia terlongong dan serba susah Akhirnya dia coba-coba mencari tahu Bahwa Ciampu pernah melihat muka aslinya Tentunya adalah teman baiknya Kenapa tidak Ciampu sendiri yang kesana menengok asli palsu? Sunnya tiba-tiba terunjuk rasa gusar pada muka Witian Bin Katanya marah-marah Ku suruh kau pergi Kau harus pergi Urusan lain kau tidak usah peduli Tingling tidak banyak bicara lagi Di kalawipa dia mengamuk Tidak ada orang yang berani bersuara Dengan mendelik Witian Bin bertanya bengis Kau mau pergi tidak Tingling menghela nafas Katanya bahwa wampu sudah tahu akan rahasia ini Tidak ingin pun terpaksa harus pergi Kembali Witian Bin tertawa gelak-gelak Serunya Bagus Kau memang seorang pintar Aku orang tua biasanya suka orang-orang pintar Dengan keras dia tepuk pundak Tingling Katanya pula Asal kau mau pergi Peduli ada urusan lain apa saja Aku boleh memberikan kepadamu Tiba-tiba Tingling tertawa Katanya Sekarang wampu hanya mohon Ciampu suka mengijankan sebuah permintaanku Permintaan apa wampu ingin memukul seseorang Siapa yang ingin kau pukul Tanya Witian Bin Han Tin segera menjawab di sebelah sana Aku benar juga Tingling sudah putar badan pelan-pelan melangkah mendekati ke depan Han Tin Katanya tersenyum Benar Memang aku ingin memukulmu Senyumannya masih begitu lembut dan halus Seperti orang malu-malu Tapi tangannya tiba-tiba terayun Sekali dia hantam hidung Han Tin Kontan Han Tin terhantam terbang ke belakang beberapa kaki jauhnya Tingling menjura kepada Wipetia Katanya tersenyum Segera wampu pergi ke Leng Hiang Wan Dalam waktu lima hari pasti ada habarnya Habis kata-katanya Orangnya sudah menghilang Witian Bing menghela nafas Mulutnya seperti mengigau Anak-anak muda generasi mendatang Jauh lebih celaka dibanding generasi kita Sungguh suatu kenyataan yang mengenaskan Malam dingin Dari pojok tembok tinggi di sana Tiba-tiba muncul bayangan orang yang berjalan dengan langkah pelan Wajah yang semula tampan kelihatan peyot dan bengep membiru Dia bukan lain adalah sebon capsa yang baru dihajar gurunya Pemuda Bangor yang suka main perempuan ini agaknya belum kapok Secara diam-diam diakluyuran lagi Setiba di luar gang sempit Ternyata sebuah kereta antik yang bercat hitam sudah menunggunya Begitu dia muncul Saiz kereta lantas larikan keretanya berhenti di sampingnya Begitu pintu kereta terbuka Dia langsung melompat masuk Sebuah cangkir penuh arak sudah menunggunya di dalam kereta Secangkir arak merah simpanan puluhan tahun yang harum wangi dan hangat Dalam kereta sudah menunggu pula dua gadis belia yang molek laksana kembang mekar Kelihatannya Seng Taci seperti bayangan adiknya Seng adik walau genit dan merangsang Namun Seng Taci lebih menimbulkan gairah seorang laki-laki Seorang pemuda bermantel bulu memegang cangkir mas sedang malas-malasan di dalam pelukan Seng Taci Segera diadurong Seng adik kepada Sebon Capsa Katanya tertawa Bocah ini baru dihajar Lekas kau menghiburnya Seng adik dengan lahap menciumi muka Sebon Capsa yang melepuh memiru Kereta segera dikaburkan ke arah tiangan Beru angin malam sedingin es setajam pisau Hari sudah jauh malam Namun di dalam kereta terasa hangat dan nyaman seperti di musim semi Setelah menenggak habis haraknya Baru Sebon Capsa berpaling kepada pemuda bermantel bulu Katanya Kau tahu aku akan kemari Pemuda itu sudah tentu tingling adanya Keadaannya jauh berbeda dengan tingling yang tadi Tadi sikapnya sopan santun Lemah lembut dan malu-malu Kini adalah pemuda bangor hidung belang yang romantis Dengan ujung matanya dia mengerling kepada Sebon Capsa Katanya dengan bermalas-malasan Sudah tentu aku tahu Kunyuk tua itu kalau tidak suruh kau menunggu kabarku Siapa lagi yang diutus kemari Sebon Capsa tertawa Kalau kau anggap dirimu berani Kenapa tidak dihadapan tua bangka itu Kau membuka kedoknya yang munafik Serta memakinya keparat Kenapa kau menjadi kura-kura yang terima ditusuk hidungmu Karena aku khawatir dan kasihan Melihat cucu kura-kura macamu ini Dihajarnya lagi sampai mukamu hancur Kedua gadis kembar yang jelita itu cekikikan Usia mereka memang belum banyak Namun potongan dan perawatan mereka memang menggiurkan Seorang picak pun dapat merasakan Bahwa mereka bukan anak-anak lagi Sebon Capsa tertawa pula Katanya, bagaimanapun juga Pukulanmu menghajar Hontin tadi menyenangkan Dan melampiaskan penasaranku Sebetulnya aku tidak patut menghajarnya Kenapa karena dia penyambung keparat tua itu Dia hanya boneka hidupnya saja Terunjuk senyuman sinis pada ujung bibirnya Katanya lebih lanjut Keparat itu sebetulnya adalah rasa tua yang licik dan licin Tapi berkedok harimau yang galak Dia bisa mengelabui dan membuat gentar nyali orang lain Jangan harap dia bisa mendusai aku Tak heran, Bapak mengatakan kau lihai Ternyata memang tidak meleset pandangannya Generasi muda sebaya kita Siapa tidak lihai Jangan harap bisa berkecimpung di dunia Kang O Namun yang benar Benar lihai mungkin belum dihadapi secara nyata Memangnya masih ada tokoh kosin Siapa lagi dalam dunia Kang O yang melebih kau Tanya sebon Capsa Orang seperti diriku sedikit pun masih ada puluhan banyaknya Cucu kura-kura seperti kalian Setiap harinya selalu sembunyi dalam celana Bapakmu itu Betapa tinggi dan luas dunia di luar lingkunganmu Bayangannya pun tidak bisa kalian rabah Setelah tertawa dingin lalu tingling melanjutkan Menurut pematku kalian tidak setimpal di juluk kecap sataipo Kalian makan terlalu kenyang Hingga kepala selalu berat dan pusing tujuh keliling Kentut Bapak juga kalian katakan harum Bukan saja tidak marah oleh holok-holok orang Sebon Capsa malah menghela nafas Katanya getir Belakangan ini mereka memang makan terlalu kenyang Hidupnya terlalu mewah dan foya-foya Begitu menghadapi persoalan Dua orang lantas mati secara konyol Dalam pandanganmu Peristiwa itu merupakan kejadian besar Tanya tingling Walau tidak besar Juga bukan kecil Sedikitnya Bapak sudah siap turun tangan sendiri Oh, Witian Bing hendak keluar kandang Justru karena dia siap turun tangan Maka kau diundang untuk mencari kabar ke Leng Hiyang Wan Kau kira dia benar-benar hendak menghadapi Bapak Baru meluruk ke Leng Hiyang Wan memangnya bukan umpama Bapak Membuat onar Aku berani bertaruh dia tetap akan meluruk ke Leng Hiyang Wan Bercahaya sorot metu sebon kersa Jadi kalau dia tidak mencarimu Dia tetap akan mencari tahu jejak Lam Hai Niocu Sedikit pun tidak salah Untuk apa mereka meluruk ke Leng Hiyang Wan lantaran urusan lain Urusan itulah boleh dikata besar Apakah lantaran urusan besar ini pula sampai Lam Hai Niocu meluruk datang Agaknya kau sudah tambah maju dan cerdik otakmu Bukan saja urusan ini memancing Bapak keluar kandang Malah Lam Hai Niocu yang sudah menghilang 30 tahun keluar kandang pula Agaknya persoalan ini cukup genting Kecuali orang-orang yang sudah kalian ketahui Demikian tingling lebih lanjut Menurut apa yang ku tahu Dalam jangka 5 hari Sedikitnya ada 6-7 orang yang akan meluruk ke Leng Hiyang Wan juga Orang-orang apa saja mereka itu sudah tentu orang Orang yang sudah punya kepandayan tinggi Mereka sudah tahu bahwa Bapak siap turun tangan usia orang-orang ini memang belum tua Tapi belum tentu mereka memandang sebelah nace Bapak tuamu itu Sebon Capsa tertawa dipaksakan Katanya, Bapak bukan orang yang gampang dihadapai lo Tapi tokoh-tokoh kosan dari generasi muda di kalangan Kang O Hanya beberapa orang saja yang memandang dirinya Seperti juga dia tidak memandang sebelah mata anak-anak muda itu Tak tahan sebon Capsa bertanya Apapun yang terjadi Pengalaman anak muda memang kurang matang Pengalaman bukan kunci untuk menentukan kalah menang di dalam sesuatu persoalan Oh, lalu apa kuncinya menurut apa yang ku katakan Orang-orang yang berani meluruk ke Leng Hiyang Wan Jelas tiada seorang pun yang ilmu silatnya lebih rendah dari Witian Bing Terutama satu di antaranya Kau maksudmu sudah tentu aku punya ambisi Tapi setelah aku tahu orang ini juga datang Aku sudah siap menjadi penonton saja di luar gelanggang Jadi kau pun tunduk lahir batin terhadapnya Tanya sebon Capsa mengerut alis tingling menghela nafas Katanya, tadi sudah ku bilang Aku punya kepandayan meramal sesuatu yang bakal terjadi Agaknya sebon Capsa merasa uring-uringan Katanya, siapakah sebetulnya orang itu pelan-pelan tingling minum habis secangkir arak Lalu berkata kalem Pernahkah kau mendengar si Oli Tam Hoa tersirap dah sebon Capsa Saking kaget dia berjingkat dan hampir saja cangkir di tangannya terlepas jatuh Si Oli sip isau terbang Serunya terkesima Nama si Oli atau li sip isau terbang Seolah-olah mempunyai daya hipnotis yang menyedot sukma orang Pisau terbang si Oli juga mau datang teriak sebon Capsa Jikalau pisau terbang si Oli juga datang Bapak kalian dan Jian Bin Kuan Im pasti sudah melarikan diri dan senunyi di tempat yang jauh Sebon Capsa menghela nafas lega Katanya, aku tahu sudah sekian tahun si Oli sip isau terbang tidak mencampuri urusan Kang Ou Malah ada orang bilang, dia seperti pendekar besar Simlong dan lain-lain Pergi ke pulau Dewata di luar lautan Hidup bahagia dan menjadi dewa yang hidup bebas Orang yang kemaksud walau bukan si Oli sip isau terbang Namun dia punya hubungan yang amat erat dengan si Oli sip isau terbang Hubungan erat apa di kolong langit ini hanya dia satu-satunya yang pernah mendapat warisan murni dari si Oli sip isau terbang Tegang hati sebon Capsa dibuatnya, katanya Tapi kenapa selama ini tak pernah terdengar di Kang Ou ada murid si Oli sip isau terbang Karena dia tidak mengangkat guru secara resmi dengan si Oli sip isau terbang Hubungan erat dengan si Oli sip isau terbang baru belakangan ini saja diketahui halayak ramai Kenapa kami belum tahu juga tanya sebon Capsa Karena kalian makan terlalu kenyang, sebon Capsa tertawa kecut Tanyanya, siapakah nama orang itu kembali tingling menghiruparaknya pelan-pelan Setelah habis satu cangkir baru pelan-pelan dan menjawab Dia siap, bernama K Yap K Sebon Capsa menepukur diam, matanya memancarkan cahaya terang Agaknya dia sudah berkeputusan untuk mengukir nama ini di dalam sanubarinya Berkata tingling, Yap K memang luar biasa Namun anak-anak muda yang lain itu pun bukan kepalang menakutkan Tiba-tiba dia tertawa seraya menambahkan Kau adalah Hun Long Kun dan aku adalah Hang Long Kun Tahukah kau masih berapa banyak lagi Long Kun yang lain sebon Capsa manggut-manggut? Katanya, aku tahu masih ada Be Long Kun, Ti Long Kun, kalau tak salah masih ada Kui Long Kun Kali ini kau akan bertemu dengan mereka, hanya perlu kau ingat bila kau benar-benar sudah berhadapan dengan mereka Mungkin kau bisa menyesal, menyesal sebon Capsa menegas tidak mengerti Tiba-tiba terpancar aneh dari sorot metle, tingling Katanya pelan-pelan, karena siapa saja melihat orang-orang ini Akibatnya tentu amat menyedihkan Oleh karena itu, lebih baik kalau kau tidak berhadapan dengan mereka Malam gelap Malam tanpa awan tak berbintang Kereta itu berhenti di belakang lenghi yang man bagian gudang rumput Seolah-olah gudang rumput untuk rangsum kuda ini memang dibangun khusus untuk menunggu kedatangan mereka Sementara kedua gadis kembar itu sudah meringkuk di pojok mendengkur lelap dalam mimpi Mengawasi badan seng adik yang sudah kelihatan montok dan padat Tak tahan sebon Capsa menghela nafas Katanya, malam ini, apa kita istirahat di sini saja tingling manggut-manggut Katanya menengadah, kalau sudah tidak tahan, boleh kau anggap mataku picak saja Sebon Capsa menyengir, katanya, aku sih tidak begitu ketagihan Cuma aku heran kenapa hari ini kau kelihatan alin malam ini aku punya janji Ada janji? Janji dengan siapa? Sudah tentu janji dengan seorang gadis Bagaimana perawakannya? Montok dan cantik tanya sebon Capsa Cantiknya luar biasa, sahut tingling sambil tertawa penuh hati Memangnya kau pergi seorang diri Kau tinggal aku sendirian kau mau ikut juga boleh Nah, kan begitu, memangnya aku tahu kau bukan kawan yang kemaru para sayu lantas melupakan teman baik Namun perlu ku jelaskan lebih dulu Kepergian kami kali ini bukan mustahil takkan kembali dengan nyawa masih hidup Tersirap dah sebon Capsa Tanyanya, siapakah yang ada janji dengan kau jian bin koan imalias lenhenyo cu sebon ketsa melongo Dengan ujung matanya tingling meliriknya, katanya, kau ingin ikut tidak jawaban sebon Capsa pendek dan tegas Tidak saja, namun tak tertahan dia bertanya Benarkah malam ini kau hendak menepati janjinya aku sendiri Memang sudah tidak sabar ingin melihat orang macam apa sebenarnya lenhenyo cu yang pernah membalikan dunia itu Lalu apa pula yang kau tunggu di sini menunggu seseorang Menunggu siapa tiba-tiba kusir kereta di luar menjentik jari tiga kali Metel, tingling seketika bersinar Nah, itu dia datang, katanya Sebon ketsa membuka pintu kereta Maka dilihatnya seorang laki-laki bermantel rumput tengah mendatangi Bertopi rumput lebar pula Tangannya memegang sebatang galah bambu panjang tiga tombak Setiap kali galah menutul tanah Orangnya lantas melompat lima tombak jauhnya dengan ringan hingga di luar gubuk rumput Bagaimana ginkangnya menurut pandanganmu tanya tingling Sebon ketsa tertawa getir Sahutnya, orang-orang di sini agaknya memang lihai semua Saat mana orang itu sudah mencopot nantel rumputnya Lalu dicantelkan di atas saka Katanya dengan tersenyum Aku bukan pamer ginkang Soalnya aku tidak ingin meninggalkan jejak di permukaan salju Bagus, sikap kerjamu memang teliti Kata tingling Karena aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi Ujar orang itu Pelan-pelan dan menghampiri Sembari menanggalkan topi rumputnya Baru sekarang sebon ketsa melihat jelas Laki-laki ini berusia tiga puluhan Di samping mengenakan jubah biru Bagian luarnya memakai pula kain hangat dari kulit rase Tindak tanduknya mirip seorang pedagang Namun sepasang matanya berkilat Selalu menampilkan senyuman sinis yang licin Tingling tersenyum Katanya, inilah pengurus besar lenghi yang Wan N.I.O. Toa Congkoan N.I.O. Kan N.I.O. Kan mengawasi sebon kapsa Katanya, dia tentunya kapsa Kengho murid Wipada Beruntung bertemu di sini Sebon kapsa melongo mengawasi orang Tanyanya, kau kan N.I.O. Kan yang dilihat oleh laku tempoh hari Ya, N.I.O. Kan hanya satu Sebon kapsa tertawa kecut Katanya, dia bilang Kaseorang pedagang yang bernyali kecil Agaknya dia memang sering makan kenyang Berkata N.I.O. Kan tawar Memang, aku pedagang yang tidak bernyali Dia tidak salah lihat Tapi akulah yang salah lihat Selattingling Lo semula aku kira kau ini adalah H.I.H.O. Rase terbang N.I.O. Tian N.I.O. Kan mengerut kening Sebon kapsa tersirap darahnya Nama H.I.H.O. U.N.I.O. Tian Pernah dia dengar Sebetulnya jarang kaum persilatan Yang tidak kenal namanya Asalnya dia seorang begal tunggal Malang melintang selama puluhan tahun Di Kengho Hanya dia seorang yang mempunyai latihan ilmu Lemas paling melihai 10 tahun belakangan ini Habarnya meski kau membelenggunya dengan kacip besi Lalu mengikat sekujur badannya dengan otot sapi Dikurung di dalam penjara yang hanya ada jendela kecil saja Dia masih bisa melarikan diri Bahwa orang seliai itu berada di Leng Hiang Wan Dan menjadi pengurusnya malah Sudah tentu takkan mungkin Kalau tidak mempunyai tujuan tertentu Dan tujuan yang diincarnya itu Tentu bukan suatu pekerjaan ringan Tiba-tiba Sebon kapsa merasa Urusan ini semakin aneh dan menarik Namun semakin tegang menakutkan Agaknya Ting Ling menyadari bahwa Mulutnya terlalu cerewet Lekas dia mengalihkan pokok pembicaraan Tanyanya Apakah Lem Heng Yocu sudah datang Baru saja tiba Sahut N.I.O. kan manggut Kau sudah melihatnya N.I.O. kan geleng-geleng Sahutnya Aku hanya melihat beberapa kacung dan babu-babu saja Berapa jumlah mereka seluruhnya 37 perempuan yang bisa makan golok itu ada Di antaranya mereka N.I.O. kan manggut-manggut Sahutnya Dia dipanggil Tikoh Kelihatannya dialah yang menjadi pemimpin rombongan Jangan lupa kau pun seorang pengurus Agaknya kalian memang jodoh yang setimpal N.I.O. kan menarik muka Tak bersuara Agaknya dia memang laki-laki yang tak suka berkelakar Ting Ling batuk-batuk Tanyanya Mereka tinggal di pekarangan yang mana menetap di Ting Siulau Masih berapa lama untuk menunggu sampai tengah malam Ujar Ting Ling Kurang dari setengah jam Di dalam ada tukang ronde yang menambuh kentonang Begitu masuk kau akan segera mendengarnya Bercahaya menghabiskan berangkat Metel Ting Ling Katanya Agaknya secangkir arak lagi Aku boleh lantas N.I.O. kan mengawasinya Lama sekali tiba-tiba dia bersuara Kali ini kita kerjasama Karena aku membutuhkan kau dan kau pun membutuhkan aku Ting Ling tertawa Ujarnya Memangnya kita setimpal untuk kerjasama Tawar tanggapan N.I.O. kan Ujarnya Tapi kita bukan teman sejati Untuk satu hal ini kau harus selalu mengingatnya Tanpa menunggu Ting Ling bersuara Dia sudah putar badan mengenakan topi rumputnya pula Tangan meraih baju rumput Galahnya menutul ringan Tau-tau bayangannya sudah melayang lima tombak jauhnya Kejap lain bayangannya sudah menghilang di tempat gelap Mengantar bayangan orang Ting Ling mengulung senyum Katanya Gerakan bagus Memang tidak malu dia dijuluki rase terbang Apa benar dia itu rase terbang N.I.O. tiantanya sebon capsa Rase terbang hanya satu orang Sahut Ting Ling menghela nafas Lalu menambahkan dengan tertawa getir Untung hanya ada seorang saja Ting Ling siap-siap mengencangkan pakaiannya yang serbah hitam dan ketat Namun dia tidak sempat menghabiskan aratnya yang terakhir Sorot matanya berkilau Lenyap senyum tawa yang biasa menghias wajahnya Dalam waktu singkat Seolah-olah dia berubah menjadi orang lain Kini dia bukan lagi pemuda baju yang suka keluyuran Sikapnya tampak prihatin dan tabah Kelihatannya amat menakutkan Dengan nanar sebon capsa mengawasi temannya yang satu ini Matanya menampilkan mimik yang aneh Seperti kagum juga kepingin Namun seperti merasa jelus dan cemburu pula Ting Ling berkata Lebih baik kalau kau menungguku di sini Dalam waktu satu jam aku pasti kembali Tiba-tiba sebon capsa tertawa Katanya Bagaimana kalau kau tidak kembali Ting Ling tertawa Ujarnya tawar Kalau begitu kedua cewek itu milikmu Bukankah kau sudah punya angan-angan demikian Belum habis bicara Badannya sudah melesat keluar Seperti walet hitam yang terbang di malam gelap Belum lenyap suaranya Bayangannya Sudah Ditelan kegelapan entah kemana Sebon capsa duduk melamun seorang diri Lama dia tidak bergerak Sebetulnya dia beranggapan bahwa ilmu silatnya tidak asor Dibanding jago silat kenamaan di Kangong Baru sekarang dia menyadari bahwa pikirannya melesat Kenyataan pemuda tingkatannya sekarang jauh lebih menakutkan Dari apa yang pernah dia bayangkan Tanpa sadar tangannya terangkat mengelus muka sendiri yang masih bengap Sorot matanya seketika mengunjukkan derita yang mengetuk sanubarinya Seng kakak sebetulnya sudah mendengkur Tiba-tiba membalik badan terus memeluk pahanya Sebon capsa tidak bergerak Seng kakak bukan miliknya Hanya adiknya lah yang menjadi kawan mesunya Taknya naseng kakak menggigit pahanya dengan geregetan Sudah tentu sakitnya bukan main Tapi derita yang terunjuk pada sorot mati sebon capsa tiba-tiba sirna Desadari olehnya untuk mengalahkan seseorang bukan hanya mengandalkan kepandayan silat Tiba-tiba senyuman manis menghias wajahnya Dengan senyum lebar, dia tenggak habis arak yang ditinggalkan tingling tadi Dan yang terdengar di Fing Siula bukan deru ombak di lautan, tapi deru bambu Di dalam lenghi yang man kecuali titanam laksaan pucuk kembang BWE Juga terdapat ratusan pucuk cemara dan ribuan pucuk bambu yang lebat Di luar Teng Siula itulah hutan bambu laksana lautan lebatnya tingling mendekam di tempat gelap di luar hutan bambu Pelan-pelan dia membuka sebuah kantong kulit yang semula diikat di pinggangnya Dari dalam kantong dia mengeluarkan sebuah bumbung semprotan Di dalam bumbung semprotan diisi minyak kental warna hitam Hasil barter dengan para gembala ditapal batas tibet dengan garam Pelan-pelan dia putar dulu tutup bagian ujung bambu itu Kebetulan ada angin menghembus Pelan-pelan dia mulai semprotkan minyak hitam dalam bumbung secara teliti dan rata Maka semburan minyak yang merata halus itu laksana kabut hitam terhembus angin menyeram ke arah Teng Siula Gerakannya pelan dan hati-hati Dia simpan bumbung semprotan itu Lalu mengeluarkan puluhan butir pelor sebesar buah kelengkeng Dengan kekuatan dua jarinya dia jentik satu persatu pelor-pelor ini ke atap rumah di seberang sana Sekonyong-konyong terdengar blub seluruh atap Teng Siula Tiba-tiba menjadi lautan api Kobaran api yang menyala setinggi tiga tombak Kebetulan dari kejauhan terdengar suara kentonang Ternyata tepat pada jam 24 tengah malam Tapi suara kentongan ditelan suara jerit kaget orang-orang di sekitarnya Api Kebakaran puluhan orang berlari keluar dari Teng Siulao Kobaran api amat ganas dan mengamuk makin besar Seorang yang tenang dan tabah pun takkan berpeluk tangan Di saat gawat dan ribut itulah Teng Ling sudah menyelunduk masuk seonteng asap ke sebuah kamar dari jendela di belakang loteng Langsung menembus ke sebuah ruang kecil yang dipajang amat serasi Suasana tenang sunyipat kelihatan bayangan orang Mendadak Teng Ling berteriak keras Api Ada kebakaran Tidak ada orang keluar dan tidak ada reaksi Sigap sekali Teng Ling dorong pintu menerjang masuk ke kamar sebelah Soalnya dia belum tahu di kamar mana Lem Heng Yucu meyakinkan ilmunya Maka gerak-geriknya harus cepat dan tangkas Maklum, dia harus mengadu untung dan nasib Ternyata nasibnya tidak jelek Daun pintu ketiga ternyata diganjel dari dalam Segera dia keluarkan golok terus menyungkil dari luar Kiranya kamar ini adalah ruang pemujaan Asap mengepul wangi dari tempat pembakaran dupa Sehingga suasana ruang pemujaan ini bertambah hikmat Mengandung kekuatan magis Sekilas pandang Teng Ling tidak mendapatkan bayangan orang di sini Tapi Teng Ling yang cerdik tidak habis pikir Sebuah ruang pemujaan yang berpalang dari dalam masa tanpa penghuni Maka tanpa banyak pikir segera dia segera menerjang masuk Sekali raih langsung dia tarik kain gordin bagian belakang tempat pemujaan Seketika dia berdiri menjubelek Di belakang gordin ada empat orang Empat orang yang mengenakan jubah hijau panjang dari sutra Rambut kepalanya tersanggul di atas kepala Mengenakan topeng yang terbuat dari ukiran kayu jendana Dan danan keempat orang ini sama Duduk bersimpuh tidak bergerak Sinar api yang berkobar-kobar di luar loteng Menyinari muka mereka yang menyeringai sadis Menambah suasana jauh lebih seram dan menggiriskan Keempat orang ini mungkin lem heng yocu Padahal lem heng yocu hanya ada satu Tingling insyaf kesempatan baik tak terulangi lagi Maka dia berkeputusan untuk menyerempet bahaya Sigap dia menubruk maju Merembut topeng orang terdekat Di belakang topeng adalah seraut wajah halus putih ayu molek Bulu matanya yang panjang dengan alis melengkung Laksana bulan sabit menaungi matanya yang meram Siapapun akan tahu gadis ayu ini belum genap 20 tahun Lam heng yocu tidak mungkin semudah ini Tingling menarik topeng kedua Ternyata orang ini laki-laki Mukanya kasar pula Lam heng yocu terang bukan laki-laki Orang ketiga kelihatan masih muda Namun ujung matanya dihiasi keriput seperti ekor ikan Sedang orang keempat adalah nenek tua yang peyot dan penuh keriput Kembali tingling menjublek Belum berhasil menemukan wajah yang ingin dialiat Padahal dia tak boleh terlalu lama di tempat ini Begitu putar tubuh Cepat sekali badannya mencelat Sekilas ujung matanya sempat melihat tangan laki-laki penuh berwok itu bergerak Tau gelagat jelek Sigap sekali reaksinya Tapi luar biasa cepat orang ini turun tangan Baru saja tangan orang bergerak Tau-tau pinggangnya dirangsang rasa sakit seperti ditusuk jarum besar Kontan badannya tersungkur jatuh Ruang pemujaan itu tetap ening Asap dupa masih mengepul Menjadikan ruang itu harum semerbak Membangkitkan semangat orang Kobaran api di luar sudah padam Sewaktu tingling membuka mata Didapati dirinya berpakaian perempuan Saking terkejut Tangan segera terulur merabal kepala Ternyata rambutnya sekarang sudah berubah Tersanggul dengan mu yang paling digemari kaum remaja zaman itu Pakai tusuk kundai dan perhiasan segala Hang Long Kun tingling sejak berusia 17 sudah berkelana di Kang O Dalam 3 tahun Namanya sudah menjulang tinggi dan disegani oleh kaum muda persilatan Kaum persilatan tahu Ginkangnya amat tinggi Dia cerdik pandai Tapi juga luar biasa tabah dan beraninya Tapi kali ini dia sendiri berjingkrak kaget Sayang dia tak mampu bergerak Karena bagian bawah pinggangnya lemah Lunglay tak mampu bergerak Seketika hatinya lemas Badam pun berkeringat dingin Di tempat pemujaan bercokol tinggi Kuan Imposat Tangannya memegangi sebatang dahan pohon liu yang piranti Menolong umat manusia Patung Kuan Imposat sedang mengawasi dirinya dengan tersenyum penuh arti Di tengah kepulan asap dupa yang semakin tebal Senyumnya itu terasa aneh dan menyembunyikan maksud-maksud tertentu Tiba-tiba terasa oleh tingling laut muka Kuan Imposat itu mirip pinang di belah dua Dengan wajah gadis sayu di belakang topeng tadi Apakah gadis sayu tadi lemhenyur cu? Tapi orang yang meringkus dirinya adalah laki-laki berwokasar itu Semula dia menduga lemhenyur cu menyamar laki-laki muka kasar Tapi sekarang dia bingung dan tak habis mengerti Sampai berpikir pun tak berani membayangkan lagi Dia takut bila hal itu terlalu dipikirkan Bukan mustahil dirinya jadi gila Untunglah pada saat itu ruang pemujaan itu pelan-pelan membuka Seseorang meranjak masuk sambil mengulung senyum aneh yang misterius Mirip Kuan Imposat di atas pemujaan itu Tingling celingukan dari wajah Kuan Imposat di atas pemujaan Lalu berpaling mengawasi orang yang baru masuk ini Tiba-tiba dia menghela nafas, matanya terpejam Wajah gadis jelita ini ternyata mirip wajah Kuan Imposat Dia tidak ingin melihatnya lebih lama, kuatir jadi gila Sayang sekali meski dia sudah pejamkan mata Tak urung dia sudah hampir gila dibuatnya Sementara itu gadis jelita sudah beranjak ke depannya Katanya tiba-tiba, hari ini elok benar sisiran sanggulmu Siapakah yang menyisirnya tak tahan tingling glotot padanya Katanya, memangnya aku ingin tanya kau siapa yang mendandan dan menyanggul rambutku Kelihatan gadis itu melengah heran Tanyanya, masa kau sendiri tidak tahu dari mana aku bisa tahu Masakah sedikit pun tidak teringat oleh muting-ling tertawa getir Sahutnya, bagaimana aku bisa ingat perasaan aku tidak punya Umpama kau pukul pecah kepalaku Tetap tak bisa menebak siapakah orang yang menyulap diriku menjadi perempuan Semakin kaget dan heran gadis jelita ini Katanya, apa? Kau tuduh kami yang mendandani kau jadi begini? Masa kau lupa bahwa sebetulnya kau memang perempuan tak tahan tingling berteriak Siapa bilang aku perempuan gadis itu melongo dan mengawasi dengan terbelalak Mimiknya mirip gadis yang berhadapan dengan orang gila Tak tahan tingling berkata pula Kalau kau mengatakan aku mirip perempuan Tentu kau gila Gadis itu menghela nafas Ujarnya, bukan aku yang gila Tapi kau tiba-tiba dia berpaling dan berseru Hi, lekas kemari dan lihatlah Kenapa ting siau mo'ai berubah menjadi begini ting siau mo'ai? Hang laung kun tingling tiba-tiba berubah menjadi ting siau mo'ai? Ingin tingling tertawa Namun kulit mukanya kaku Ingin menangis di peras pun air matah Tidak keluar Tampak dari luar beranjak masuk lima perempuan Satu di antaranya nyonya pertengahan umur yang tadi bertopeng Ternyata dia inilah tikoh Karena gadis di depannya sedang memanggilnya Tikoh, lekas kemari dan lihatlah Tadi ting siau mo'ai masih baik-baik saja Kenapa sekarang berubah? Berubah begini Tikoh mengamati tingling katanya tersenyum Bukankah selintas pandang dia masih baik? Malah rambutnya disisir lebih elok dari biasanya Tapi, gadis itu ragu-ragu Dia tidak mengakui bahwa dirinya seorang perempuan Sedapat mungkin tingling berusaha mengekang diri Dia insyaf keadaan seperti sekarang Dirinya harus berkepala dingin dan tabah hati Tapi tak tahan dia tetap membantah Memangnya aku bukan perempuan Tiba-tiba tikoh menghela nafas Katanya, aku dapat memahami perasaanmu Ada kalanya aku sendiri pun mengharap Aku ini bukan perempuan Di dalam dunia, perempuan memang sering dirugikan Tingling menghela nafas Katanya, sebetulnya aku tidak menentang perempuan Tapi sejak dilahirkan kodrat menentukan aku adalah laki-laki Barusan aku masih seorang laki-laki Sesungguhnya dia sudah menekan perasaan Dan bersabar untuk mengendalikan diri Maka tikoh menampilkan rasa heran dan tak mengerti Tiba-tiba dia berpaling tanya kepada yang lain Sejak kapan kalian kenal Ting Siau Mo'ai? Sudah 2-3 bulan Sahut perempuan-perempuan itu bersama Apa dia laki-laki? Atau perempuan sudah tentu perempuan? Sahut orang-orang sambil cekikikan Kalau Ting Siau Mo'ai laki-laki Kita bisa celaka tidur sekamar dengan dia Terasa oleh Tingling kulit bukannya menghijau kaku Namun dia tetap bersabar Katanya, sayang sekali aku bukan Ting Siau Mo'ai yang kalian kenal Dengan mengulung senyum tikoh bertanya Lalu siapa kau ini aku si Ting, bernama Ling Aku tahu kau bernama Ting Hang Pin Bukan Ting Hun Pin, tapi Ting Ling Bukan Ting Ling, tapi Ting Hun Pin Kenapa namamu sendiri sudah kau lupakan gadis yang mirip Koan Imposat Tiba-tiba tertawa, katanya Untung suara bicaranya belum berubah Siapapun bisa mendengar bila dia memang perempuan tulen Ting Ling tertawa dingin Jengetnya, siapapun bisa membedakan bahwa aku adalah Lila Suaranya tiba-tiba berhenti Keringat dingin gemerobios Tiba-tiba disadarinya bahwa suaranya memang berubah Berubah nyaring melengking Mirip suara perempuan Apa benar aku tiba-tiba berubah jadi perempuan Rasa takut merangsang hatinya Dia coba menggerakkan setiap jengkal kulit daging badannya Sayang selewat pinggang ke bawah Ternyata kaku dan pati rasa Ingin ulur tangan merabak ke bagian itunya pun sungkan Maklum di hadapan setian banyak perempuan Tak berani dia bertindak kasar dan melakukan rabaan yang memalukan Tikoh tetap mengawasinya Sorot matanya menampilkan rasa iba dan simpatik Katanya lembut Belakangan ini hatimu kurang enak Terlalu banyak minum lagi Tak heran kalau kau melupakan diri sendiri Apalagi kejadian masa lalu memangnya sudah Tidak ingin kau pikirkan lagi Terpaksa tingling bungkam dan mendengarkan saja Tapi kita bisa memberi peringatan kepadamu Kejadian masa lalu amat menyedihkan Tapi kalau semua itu sudah terlupakan Terhadap dirimu takkan membawa manfaat Akhirnya tingling menghela nafas Ujarnya Baik, silahkan kau bicara Aku sedang mendengarkan Kau bernama Tinghun Pin Ujar tikoh lebih lanjut Seorang gadis cantik dan jelita Semula kau punya seorang kekasih Atau pujaan hati yang baik sekali Tapi kalian bertengkar karena seseorang Maka kau berusaha bunuh diri terjun ke laut Untung Simkoh menolong jiwamu Gadis yang senyumannya seperti Berikan imposat ternyata bernama Simkoh Dia segera menyambung Untung aku cepat menarikmu Kalau tidak Hari itu kau sudah kecemplung ke laut Tingling kertak gigi Tanpa bersuara Mendadak dia amat takut dan ngeri Mendengar suaranya sendiri Kekasihmu itu siap Bernama K Dia Tikoh mengoceh Yap K Mendengar nama ini Serasa meledak jantung tingling Sekonyong-konyong Segala sesuatu Menjadi terang baginya Dia insyaf bahwa dirinya Jatuh oleh tipu daya keji Misterius dan lihai Jelasnya tipu daya Atau muslihat ini Sebetulnya dipersiapkan Untuk menghadapi Yap K Namun dirinya lah Yang menjadi kambing hitamnya Tanpa dia sadari sebelumnya Apa yang diocahkan Tikoh Bahwasannya tidak didengarnya lagi Dia memusatkan sekuat daya pikirnya Dia harus berusaha lolos Dari belanggu tipu daya Yang mengekang dan melibatkan dirinya Tapi dia tahu hal ini Bukan mustahil Namun sulit sekali Seng waktu rasanya Sudah berselang lama Namun ocehan Tikoh Masih juga belum berhenti Karena ceritanya diulang beberapa kali Seperti hendak paksakan tingling Menerima dan mengingat peristiwa Yang menimpa dirinya Kekasihmu itu bernama Yap K Dia putra Tong Chusin Totong Yang masih muda belia Tapi belakangan dia diberikan Kepada keluarga Yap Sementara ayahmu bernama Ting Jun Hong Bidimu bernama Ting Pek Hun Semula adalah musuh besar keluarga Yap Tapi belakangan Yap K Berhasil menghapus permusuhan Kedua keluarga ini Hubungan cinta kalian justru Makin nerap dan mendalam Sebelum ketemu di Aka Sudah bersumpah tak mau kawin Demikian pula dia takkan Mempersunting gadis lain Kecuali kau Tapi tahu-tahu munculah Seorang gadis jelita yang bernama Siang Kuan Siaw Sian Gadis yang bernama Siang Kuan Siaw Sian Ini kabarnya adalah putri Dari Kim Siaw Siaw Sian Kuan Kim Hang yang pernah Menggetarkan Kang Woo itu Dia dilahirkan oleh Lin Sian Ji Perempuan tercantik pada masa dulu Yang tiada bandingannya Memang kecantikan Lin Sian Ji Melebih bidadari Tapi kerjanya justru Menjebloskan laki-laki Kedalam neraka Maka anak yang dilahirkan pun Mengikuti jejak ibunya Jahat, kotor dan sadis Hubunganmu pecah dengan Yap K Gara-gara dia Maka jangan kau lupakan Peristiwa ini Sekali-kali jangan melupakannya Tingling mendengar orang Mengucapkan sekali Dan diulang sekali Hingga berulang kali Tiba-tiba disadari Bukan saja pikiran sendiri Tidak bisa tentram Malah seperti terkekang Dan terkendali oleh Ocehan orang Sekonyong-konyong timbul Dalam benaknya kebencian Yang luar biasa Di dalam sanubarinya Terhadap gadis yang bernama Siang Kuan Siaw Sian Hampir saja dia sudah Mengakui bahwa dirinya Memang benar Tinghang Pin adanya Mengakui bahwa dirinya Memang perempuan Asap dupa terus mengepul Memenuhi udara Hingga ruang pemujaan itu Semakin gerah Asap dupa mengikuti Keluar masuk pernapasannya Berangsang otaknya Lama-kelamaan Dia menjadi tak kuasa Kendalikan diri Dan tak punya daya pikir Untuk membedakan Salah benar dan baik Atau buruk Tikoh terus mengawasinya Raut mukanya Menampilkan senyum Sinis yang aneh Pelan-pelan Dia berkata pula Kau bernama Tinghun Pin Gadis remaja Yang amat cantik Sekali Kau Mendadak dengan Sisa tenaganya Tingling Gigit bibirnya Sekeras-kerasnya Rasa sakit Seketika Menyadarkan otaknya Kontan Dia menggerung Keras Tak usah Omong lagi Aku sudah Tahu apa Maksudmu Apa benar kau sudah mengerti Tanya Tikoh Tersenyum Tentunya aku mirip dengan Tinghun Pin Oleh karena itu Kalian hendak memperalat aku Untuk mencelakai Yap Kei Loh Kau memang Tinghun Pin Tingling tertawa dingin Sebetulnya kau tak perlu Membuang tenaga Apa yang kalian ingin Aku lakukan Akanku lakukan Dengan baik Oh Apa benar-benar Tapi kalian pun harus Berjanji untuk Melakukan Beberapa persoalanku Silahkan berkata Pertama Aku menuntut Penjelasanmu Secara kebetulan Saja kalian Menemukan wajahku Seperti Tinghun Pin Lalu mengatur Tipu daya ini Atau memang Sejak semula Kalian sudah Mempersiapkan diri Untuk menghadapi Aku Tikoh Tidak bersuara Dan selanjutnya Kalian harus Membuka Tutukan Hyatoku Beri kesempatan Aku bertemu Dengan Leng Hanyo Setelah usaha ini Berhasil Aku minta Bagian 1% Tiba-tiba Tikoh tertawa Katanya Sejak Tadilam Hanyo Sudah berada Disini Masakah kau Tidak melihatnya Dimana dia Sebuah suara Yang merdunya ring Berkata Kalem Aku ada Disini Ternyata Patung Keanim Yang berada Di tempat Pemujaan Terselubung Gordin Itu yang Bersuara Bersambung Kejilid 3 Terselubung 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 Terselubung